Intro Shalom Jumat Tuhan yang dikasihi Tuhan Apa kabar semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan Yesus Sebelum kita mulakan kebaktian online kita pada hari ini Ada baiknya kita mulakan dengan doa Mari saya pimpin kita semua dalam doa Halo Bapak di syarga, terima kasih Tuhan Atas kebaikan dan kemurahan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus Tuhan kami mau berdoa Tuhan Yesus Untuk pujian penyambahan online kami pada hari ini Tuhan Kami ingin serahkan semua itu di dalam tangan Engkau ya Bapak Dari mula hingga akhir ya Bapak di syarga Terima kasih Tuhan, terima kasih roh kudus Tepujilah namamu ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mencap syukur Amin Mari kita nyanyikan lagu penyambahan ini Aku berserah kepada Yesus Karena kita percaya cuma Yesus adalah kekuatan dan sumber Suka cinta dalam kehidupan kita Mari kita nyanyikan sama-sama lagu penyambahan ini Berserah kepada Yesus Berserah kepada Yesus Aku kasihi ku percaya Ku ikuti dia terus Aku berserah Aku berserah Aku berserah Aku berserah Aku berserah Kita nyanyikan sekali lagi Aku berserah kepada Yesus Berserah kepada Yesus Aku berserah Berserah kepada Yesus Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah. Kepadamu terus sama, aku berserah. Aku berserah, aku berserah. Kepadamu terus sama, aku berserah. Aku berserah, kami berserah Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Kepadamu terus sama, aku berserah. Oh, haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami berserah kepadamu, Yesus. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, kami berserah, Yesus. Padamu Tuhan. Padamu Tuhan. Kami berserahkan segalanya. Oh, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. 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 Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan di. Hidup ini harus jadi berkat. Oh, Tuhan. Oh, Tuhan. Pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, Tuhan. Hidup kami adalah berkat bagi anak-anakmu di dalam dunia ini, ya, Bapak. Tuhan Yesus, kami serahkan renungan kami sebentar ini, ya, Bapak. Biarlah renungan itu Tuhan menjadi sebagai makanan rohani kami, ya, Bapak di syarga. Oh, haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Doa Kudus. Bila doa kami, ya, Bapak di syarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mencap syukur. Aamiin. Hai, salam bertemu lagi kita di dalam ibadah pada Minggu hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sangat bersyukur. Oleh karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan, dan kasih Tuhan kepada hidup kita. Oleh karena kemuran Tuhanlah, saudara dan saya hari ini dapat bersama-sama dapat mengerjakan ibadah kita. Saudara, saya memendorong kita semua tetap semangat dalam Tuhan. Dan sebagai umat yang dikasih oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, mari kita kembali ke dalam firman Tuhan. Baik, saudara. Hari ini, saya akan bicarakan berkenaan satu topik, yaitu mengenai tentang gereja dan amanat agung. Saya ulang kembali, saudara. Topik hari ini adalah mengenai tentang gereja dan amanat agung. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pernah menyatakan tentang amanat agung itu. Dan juga ada pandangan mengenai tentang gereja itu apa. Jadi, saudara, sebelum saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dan berbicara lebih dalam lagi, saya mengajak kita semua berdoa sebentar dan kita mau mengundang kuasa roh kudus untuk memberikan kita kefahaman ataupun pemahaman oleh firman Tuhan hari ini. Mari, saudara, kita tunduk kepala kita, kita berdoa bersama. Bapak yang baik, yang kami kenal dan kami sanjung dan kami puji dan kami percaya sebagai juru selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Pada minggu hari ini, Tuhan, kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan menyembah dan memuji Tuhan yang bersama-sama. Terima kasih, Tuhan, saat ini kami serahkan pendengaran firman Tuhan ke dalam tanganmu. Setiap pendengar, setiap yang menonton Tuhan, engkau lah yang akan membuka hati kami. Engkau lah yang akan menyembah kami. Membuatkan kami penuh dengan sukacitamu, penuh dengan kekuatan dan urapanmu, Tuhan Yesus, untuk menjalani kehidupan hari-hari ini, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah sementara tadi sudah memuliakan Tuhan melalui penyembahan dan juga nyanyian kepada Tuhan. Syukur bagi nama Tuhan Yesus untuk saudara dan hari ini dapat kita tetap bergabung di dalam mencari wajah Tuhan. Baik, saudara. Saya katakan tadi hari ini adalah mengenai, saya akan bicarakan mengenai topik gereja dan amanat agung. Baik, saudara. Mari, saat ini kita buka di dalam Injil Matius. Injil Matius bab yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ke-20. Saya ulang kembali, saudara. Mari buka firman Tuhan dalam Injil Matius bab yang ke-28 ayat 16 sampai yang ke-20. Saya bacakan begini, saudara. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan rohul kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan ini menyentuh tentang apa itu penginjilan. Dan minggu ini saya akan menyentuh tentang penginjilan. Bagaimana topik itu akan menjelaskan bagaimanakah hari ini gereja dengan penginjilan ini. Baik, saya akan jelaskan dalam topik apa yang saya akan bicarakan ini. Dengarkan baik-baik saudara. Pertama, apakah gereja itu? Apakah pandangan kita sebagai manusia terhadap gereja? Dan apakah pandangan Tuhan terhadap gereja itu? Baik, bagi pandangan kita sebagai manusia, gereja itu adalah sebuah gedung. Ataupun sebuah bangunan, sebuah tempat yang khusus dan khas dibina oleh kita semua. Termasuk orang-orang Israel. Mereka ada tempat baik suci mereka. Untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu pandangan kita sebagai manusia terhadap gereja. Dan pandangan Tuhan terhadap gereja itu adalah bukan seperti apa yang kita lihat. Pandangan Tuhan gereja itu adalah orang-orang percaya. Seperti saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan. Bahkan Paulus meneguhkan kita, menuliskan bahawa, Kamulah baik suci itu. Bermakna baik suci itu adalah tempat di mana Tuhan turun dan menetap di sana. Roh Allah menetap di baik suci. Di mana saudara? Baik suci itu adalah di dalam kita. Maksudnya saudara dan saya adalah gerejanya Tuhan. Baik itu pandangan. Kedua-dua pandangan. Pandangan manusia dan pandangan Tuhan terhadap gereja. Dan apakah amanan agung itu? Firman Tuhan menjelaskan di dalam Injil Matius ini mengenai tentang amanan ini. Nah apa arti dan maksud amanan ini saudara? Di dalam pengamatan saya, amanan ini ada dua hal yang harus kita fahami sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus. Yang memberikan amanan ini kepada kita semua. Baik. Yang pertama, amanan agung ini bermaksud adalah suatu mandat daripada Yesus Kristus untuk gereja Tuhan. Saya ulangkan balik saudara. Amanan agung ini adalah mandat dari Yesus Kristus untuk gereja Tuhan. Maksudnya mandat Yesus berikan ini adalah buat saudara dan saya sebagai gereja Tuhan untuk hari ini. Dan juga untuk rasul-rasul pada waktu itu. Baik. Itu yang pertama. Dan kedua, maksud amanan agung ini adalah perintah dari Tuhan Yesus untuk gerejanya. Untuk apa saudara? Untuk gerejanya. Jadi Tuhan memberikan aman agung ini untuk kita sebagai gereja Tuhan. Sebagai perintah. Apakah perintah itu? Nah. Perintah itu akan kita bahaskan sebentar lagi saudara. Baik. Kenapa saya menyentuh tentang topik ini saudara? Saya menyadari ketika waktu waktu doa saya. Ketika renungan saya. Tuhan mengingatkan saya mengenai suatu hal. Tuhan menanyakan suatu hal dalam pribadi saya. Persoalannya begini saudara. Soalannya begini. Melihat keadaan-keadaan dunia hari ini. Bagaimanakah situasi gereja Tuhan hari ini dengan memenangkan jiwa ataupun penginjilan? Saya cukup tertarik dengan tajuk besar dalam firman Tuhan ini. Mengikut terjemahan bahasa Indonesia. Mengikut perikub lembaga Alkitab Indonesia menulis begini. Amanan Agung ini bermaksud tentang perintah untuk memberitakan Injil. Nah. Persoalannya hari-hari ini. Adakah gereja Tuhan hari ini sedang meneruskan memberitakan Injil ini? Ataupun hanya menunggu saja? Ataupun hanya stop di sana saja? Ataupun tidak menginjil? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Amanan Agung ini adalah satu perintah yang paling utama di dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Karena mengikut pengamatan saya bahwa pribadi Tuhan Yesus itu tidak melihat rupa. Tidak melihat luaran kita. Tetapi Tuhan sangat mengasihi apa itu jiwa. Gereja harus mengasihi jiwa. Ini dorongan saya kepada kita semua sebagai gereja Tuhan. Mari kita mengasihi jiwa. Sama seperti mana Yesus mengasihi jiwa. Meskipun orang itu adalah orang yang jahat kepadamu. Luarannya tampak tidak benar. Luarannya nampak tidak menyelesaikan kita. Tetapi mari kita belajar hari ini. Kita melihat seperti mana Yesus melihat. Melihat jiwanya. Itulah yang Tuhan rindukan. Kepada kita semua sebagai gereja Tuhan. Untuk akhir zaman ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya tidak memuang waktu untuk perbicaraan ini. Saya akan langsung menyatakan. Apakah isi di dalam amanat agung itu. Mari kita baca dalam firman Tuhan ini. Firman Tuhan menyatakan di dalam ayat yang ke-19 itu. Sebelum itu kita baca ayat yang ke-18. Ayat ke-18 itu menyatakan begini. Yesus mendekati mereka. Mereka itu siapa saudara? Murid-muridnya. Termasuk Petrus dan yang lain-lain ketika itu. Dan berkata. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kerana itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan huwal kudus. Nah inilah isinya amanat agung itu saudara. Mungkin saudara sudah mendengar apa itu amanat agung. Mungkin telinga saudara. Mungkin saudara sudah mendengar itu berkali-kali saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai gereja Tuhan. As a church. Mari saat ini. Kita berperanan. Berfungsi bagi Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini. Mari kita belajar untuk memenangkan jiwa. Apa caranya itu? Apa caranya untuk kita memenangkan jiwa? Mari saat ini. Kita kembali keamanan Tuhan. Dan saya mau menjelaskan bahwa. Isi amanat agung ini adalah dimana. Kita lihat apa kata Yesus. Pertama. Pertama Yesus mengatakan. Kerana itu pergilah. Saudara. Kata pergi itu adalah kata kerja. Untuk kita semua. Untuk gerejanya Tuhan hari ini. Tuhan Yesus menyatakan. Kepada kita semua. Gereja Tuhan hari ini. Dia berkata kepada kita semua. Kerana itu pergilah. Go. Tuhan katakan. Tuhan yang kita sembah. Adalah Tuhan. Yang memberikan kita perintah hari ini. Wahai gereja yang dikasih oleh Tuhan hari ini. Bangkitlah. Bangkitlah hari ini kita semua. Untuk kita mulai pergi. Pergi untuk apa saudara? Pergi untuk memenangkan jiwa. Atas dasar kasih Tuhan. Atas pandangan. Sepertimana Yesus memandang jiwa itu. Itulah yang akan kita mulai pergi. Tuhan mendorong kita semua. Tuhan memerintahkan kita semua hari ini. Inilah mandat. Inilah amanat agung Tuhan bagi gerejanya. Untuk akhir zaman ini. Pergilah Tuhan katakan. Go. Mari jemaat ataupun kita semua sebagai gereja Tuhan. Mari. Kita bergerak dan kita mulai maju saat ini. Itu yang pertama saudara. Di dalam amanat agung itu. Dan kedua. Yesus mengatakan begini. Bukan hanya Tuhan katakan pergi. Tetapi Tuhan katakan. Apa perintah Tuhan? Perintahnya ada yang katakan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini yang menyentuh hati saya saudara. Sebagai hambanya Tuhan. Saya rindu. Supaya setiap bangsa saya sendiri. Orang asli. Akan dimuridkan. Untuk memuridkan. Dan saya rindu. Dan saya rindu. Supaya. Saudara juga. Yang mendengarkan ini. Merindukan apa yang Tuhan rindukan hari ini. Tuhan katakan. Bukan hanya pergi. Tetapi Tuhan katakan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan tidak katakan. Pergi. Jadikanlah. Sebuah gereja. Tidak. Tuhan katakan. Jadikanlah bangsa muridku. Semua bangsa. Menjadi murid Tuhan. Bukan hanya sebagai pengikut. Pengikut dan. Murid itu ada perbezaan saudara. Murid. Sifatnya adalah ingin belajar. Dan dia belajar sesuatu. Pengikut ini tidak mau belajar. Dia hanya ikut dan ikut. Entah itu benar ataupun salah. Dia hanya ikut. Dan hari ini gerejanya Tuhan. Mari kita menjadi murid Tuhan. Menjadi murid. Yang siap pada saat ini. Bukan hanya. Pergi. Tetapi. Mau menjadikan. Jiwa itu sebagai murid. Tuhan Yesus. Sepertimana kita dimuridkan oleh. Tuhan Yesus. Melalui firman hari ini. Nah itu yang kedua saudara. Dan ketiga. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Dan baptislah mereka. Dalam nama. Bapak dan anak. Dan roh kudus. Setelah. Timuridkan. Dalam amanat agung ini. Memberi perintah. Supaya kita membaptis mereka. Baptislah mereka. Dalam nama. Bapak. Anak. Dan roh kudus. Itulah. Kerinduan Tuhan. Untuk kita semua. Bagi gerejanya. Hari ini saudara. Firman Tuhan tegas untuk hari ini saudara. Untuk mendorong. Dan juga mengingatkan kita. Sebagai gereja Tuhan hari ini. Tidak perlu kita lengah lagi. Apa cara sekalipun. Tuhan mau kita bergerak hari ini. Tuhan katakan pergi. Tuhan katakan jadikan semua bangsa muridku. Dan Tuhan katakan. Baptislah mereka. Dalam nama. Ala bapak. Ala anak. Dan roh kudus. Firman Tuhan ini benar saudara. Dan mungkin saudara menanyakan bahawa. Ok. Baik. Saya sudah menerima. Perintah dan amanat itu. Jadi bagaimanakah. Saya boleh melakukan itu. Apakah yang boleh membuatkan saya mampu. Untuk melakukan itu. Baik saudara. Saudara harus membaca firman tahun ini. Dengan selesai. Dalam ayat ini dan konteks ini saudara. Dia katakan begini. Ayat yang keterakhir 20 itu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Senantiasa sampai kepada air zaman. Tuhan mau kita mengajarkan. Kepada jiwa yang baru itu. Untuk mereka benar-benar. Percaya dan mengenal. Siapa itu Tuhan. Dan yang terbaik sekali saudara. Tuhan katakan bahwa. Dia bukan hanya mengatakan. Pergilah. Jadikanlah. Baptislah. Bukan hanya itu saudara. Tetapi Tuhan berjanji kepada saya. Dan saudara sebagai gereja Tuhan. As a church. Jesus say. What Jesus say. Apa yang Yesus katakan. Dia katakan bahwa. Dan ketahuilah. Aku ataupun Yesus menyertai kamu. Kita semua. Senantiasa sampai kepada air zaman. Wow. Sangat dasyat. Amanat agung Tuhan hari ini. Buat kita semua gereja-gereja Tuhan. Mari saat ini. Tuhan bukan hanya. Memerintahkan kita. Pergi. Jadikan. Baptiskan. Tetapi Tuhan turut sama bersama dengan kita. Amen. Tuhan bersama dengan kita saudara. Inilah konsep yang benar. Di dalam kepimpinan. Di dalam sesuatu. Di mana Tuhan mengajarkan kepada kita semua. Sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Kita harus menggunakan konsep ini. Bukan hanya. Berkata kepada. Orang-orang yang kita layani. Pergilah. Jadikalah. Baptislah. Tetapi. Ya turut bersama. Aku akan menyertai kamu. Sampai air zaman. Itu janji Tuhan buat kita semua. Baik saudara ini kasih Tuhan. Mari kita bangkit hari ini. Fokuskan pandanganmu kepada Tuhan. Banyak lagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Yang belum mengenal Tuhan. Bahkan banyak jiwa yang. Sedang menuju. Kedalam kehancuran. Dalam. Dalam. Alam maut saat ini. Mari gereja Tuhan bangkit. Jangan lemah lagi. Kuatkan. Teguhkanlah. Kita semua. Dalam dasar iman kita yang. Teguh hari ini. Ada tiga hal yang saya ingatkan. Untuk kita semua sebagai gereja Tuhan. Iaitu. Di mana Tuhan. Mau kita pergi. Ini waktunya. This is time. Ini waktunya. Geraja untuk pergi. This is time juga. Untuk gereja. Menjadikan semua. Murid. Dan. Baptislah. Soalnya negosinya Tuhan. Itu adalah kerinduan Tuhan buat kita semua. Dan saya mengingatkan kita semua. Banyak kisah mengenai tentang. Bagaimana. Bagaimana. Kita harus berjalan. Dan untuk. Menjadi. Seorang yang. Luar biasa. Dan firman Tuhan yang terakhir. Di dalam. Kisah para rasul. Bab satu. Ayat yang ke delapan. Inilah yang akan menjadi dasar. Bagi kita semua. Sebagai gereja Tuhan. Yang akan. Siap. Untuk melaksanakan. Amanat agung. Tuhan katakan begini. Kisah para rasul. Bab satu. Ayat 8. Tuhan mengatakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus. Turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem. Di seluruh Yudia. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasih di Tuhan. Gereja Tuhan hari ini. Mari terima roh kudus. Buka hatimu saat ini. Roh kudus akan memberikan kamu. Dan roh kudus akan memberikan kita semua. Kemampuan untuk menyatakan. Yesus itu benar. Jadi penuhlah dengan roh kudus. Terima kasih saudara. Sampai disini saja. Firman Tuhan. Yang saya mau. Beritakan. Semoga. Kita semua. Diberkati oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan ini. Dan saya menurunkan. Gereja Tuhan hari ini. Mari saat ini kita berat. Memberitakan Injil. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai jumpa lagi. Salah Sampai jumpa lagi. Mereka sepuluh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.